Halo teman-teman, para peserta yang sudah berkenaan hadir kembali di sesi hampir terakhir Sebenarnya ini sesi diskusi akan lebih banyak, mungkin kita sebutnya apa ya? Diskusi tapi tertulis, jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk mengatakan pendapat dengan cara tertulis Kalau ngomong kan memang perlu menunggu satu-satu ya Kita mungkin tunggu sebentar lagi sampai 3.40 mungkin nggak apa-apa Mungkin teman-teman yang baru mau join, soalnya kan relatif berurutan mungkin energinya juga udah cukup habis ya Digempor ke bagian macam sesi gitu di sebelum-sebelumnya Wajar-wajar banget gitu Jadi kita coba tunggu sebentar Untuk teman-teman yang sudah hadir mungkin bisa mulai buka tautannya untuk diskusi Ini aku kirim di chat Ya, itu engkau menuliskan Usulannya Oke Oke, masih ada 2 menit lagi mungkin kita juga Kita ingetin teman-teman beberapa yang mau diajak Tinggal 1 sesi lagi nanti di akhir jam ini Dan nanti yang terakhir itu jam 7, jam 8 Oke, masih 1 menit lagi kita tunggu teman-teman Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Oke, sudah 3.40 mungkin kita bisa mulai dulu aja Mungkin ini sebenarnya lebih cair lagi ya Di sisi kali ini enggak terlalu Kayak ada satu narasumber gitu Untuk bisa memaparkan kita lebih ke banyak diskusi Tapi perlu ada pemantik ya Biar diskusinya juga lebih terarah Nah ini, apakah kita mau mulai aja langsung? Mas Inah Iya, kelihatan kita mulai Oke sih, sudah 15.40 ya Atau mau kita tunggu lagi Sebentar lagi deh 5 menit Boleh deh Teman-teman gimana? 5 menit enggak apa? Ini udah bisa anjut Boleh, boleh 5 menit enggak apa-apa, ditunggu aja Sampai nunggu Amin Aku akan ambil Yang lagi di grup Iya, kalau dia mau mambil minuman Jajan, karena ini Kayak kata Bima tadi Dia lebih mengalir Silahkan kalau mau open cam Mau open mic Bisa Kalau tadi kan memang lebih Terstruktur dalam arti materi Diskusi gitu ya Kebetulan kameramu enggak bisa Oh ya, enggak apa-apa Kamera lagi enggak bisa Iya, enggak apa-apa Yang penting diskusi Iya, diskusi Dan kalau bisa Teman-teman buka dari laptop Tapi kalau pun dari HP Ketika dibuat di browser Harus ditanda itu Open in desktop Ih, ini tuh Kebetulan Aku tuh baru nih Pakai Windows 10 Gimana ya mas? Kok kameranya Enggak ada ya? Padahal di setting itu Di kamera udah on Mungkin di Ada yang tahu? Apa namanya Di fitur kamera Eh, di fitur videonya itu Ada tanda panah ke atas Coba di cek Benar enggak Apa, pilihan Pilihan webcam Tunggu, tunggu Oh ya, webcamnya kadang Switch ke yang lain Aku pernah ke Entah Ke mana gitu Ini ya Yang di Ini di bawah Ini di HP apa Kalau ke kamera biasa pun Dia tetap hitam gitu Jadi pengaturan itu Di mana ya? Saya enggak ngerti Jadi di Di pengaturan yang tadi Kata Mas Bima itu Di yang tanda panah ke atas itu Kameranya itu Integrated webcam Terus gimana? Itu benar Sama Betul Di Google Meet juga sama Terus di yang Kan kalau di tiap laptop kan Ada kamera biasa ya Ada web Kayak webcam gitu kan Itu juga tetap hitam Saya bingung Itu masalah device-nya kemungkinan ya? Iya betul Betul Jadi aku Buka setting-nya itu Di bagian mana Barangkali mungkin ada yang tahu gitu Enggak ada ya? Enggak Windows juga sebenarnya Kok masih Windows Yang Yang belum 10 tuh apa sih? Eh aku masih Windows Yang sebelum update baru tuh apa namanya? Ini aku 10 juga sih sebenarnya Nah Barangkali Mas Tapi Aku Itu sih Biasanya cuma Ngetakatik disitu Tapi Yang biasa Lebih ke Speaker gitu ya Kadang kan pakai speaker laptop Padang nyambung di Earphone gitu kan Tapi kalau Kalau kamera Relatif aman sih Aku start video nih Ada enggak? Tetap hitam kan? Enggak ada kan? Oh iya betul Iya kan? Kalau ada Atau ini tipe yang Tutup kan kadang ada Yang ada ini ya loh Offline Enggak ada Enggak ada Enggak ada Oh enggak ya Lampunya nyala enggak? Lampu kecilnya nyala enggak? Enggak-enggak Enggak Enggak nyala Oh iya-iya Iya Iya mas Maklum laptop baru Weh Kadang ada Lampu kecilnya nyala enggak? Astaga ya Ternyata Perkaranya bukan Teknis laptop Katanya gitu-gitu tuh Enggak sadar Aku juga Iya bener Karena ini Karena ini laptop kantor kan Nah kantor ya kan Bukan laptop sendiri ya Jadi enggak tahu nih Ya tapi Backside Ya kalau Kantor itu kadang kan Enggak familiar Oh karena ini Ini kan aku laptopnya Dell ya Dia tuh Dia tuh Yang gesernya tuh Kecil gitu kan Iya Kalau di laptop HP Dia kelihatan tuh Geserannya Nah ini tuh enggak kelihatan Aku kelihatan enggak Jadi aku juga ada Tapi kecil Alhamdulillah Solusikan ternyata Jadi kelihatan Oke Karena udah 345 Kayaknya kita mulai Dengan hadir dulu aja Enggak lupa kita tetap Cicil-cicil dulu Mungkin Bisa langsung ke Masinadil aja Buat ngasih pemantik Untuk kira-kira diskusinya Seperti apa Ya Terima kasih teman-teman Enggak terlalu banyak orang Enggak apa-apa Kita bisa lebih dalam bahas Tahun lalu juga begini Yang pas momen ini Jadi Yang kita mau bahas tuh Begini Hasil akhirnya tuh adalah Kita mau kayak Merekam lah ya Hasil obrolan kita Dari kemarin Atau siapa-siapa Teman-teman sudah pernah baca Dari suatu artikel Suatu video Nah disini tuh Kita mungkin akan Menghasilkan ada 3 hal Tapi kalau ada teman-teman Punya ide lain Nanti Taruh di Aku taruh disini Kategori lain-lain Jadi silahkan dibuka Link yang sudah tadi Dishare sama Bima Mungkin bisa di-share ulang Kali-kali ada yang baru Join Itu nama toolsnya Adalah Wimsicle Intinya Ini kayak Papan tulis digital Tapi bisa dipakai Bareng-bareng Nah Kalau teman-teman Mau register Silahkan Kalau mau register Tapi kalaupun gak register Masih bisa Mengakses Papan tulis yang kita Kasih ini Memang settingannya Dibikin bisa dipakai Tanpa register Nah Yang aku bayangkan Kan Alor diskusi kita Nanti adalah seperti ini Premisnya adalah Satu Demokrasi di tempat kerja Perlu diwujudkan Demi kesehatan bersama Itu satu Dua Tapi Demokrasi di tempat kerja Belum hadir di Indonesia Nah Untuk Dengan dasar itu Jadi Apapun yang di belakang itu Kita mungkin gak Perlu terlalu debatkan Kayak Kesenjangan apakah benar Kapitalisme Dan lain-lain Itu Harusnya di belakangnya Sini ya Tapi Ini adalah Dasar pemikirannya Isinya adalah Diskusi yang pertama Kita mau bikin adalah Sebenarnya seperti apa Bentuk ideal dari demokrasi Di tempat kerja Jadi Mungkin kalau teman yang ikut Beberapa sesi Kebelakang Muncul beberapa kali Kata kunci imajinasi Jadi Mendengar kata Demokrasi ekonomi Aja aneh Apalagi demokrasi Di tempat kerja Makin Gak jelas Maksudnya apa Tapi Gak apa-apa Justru dengan Acara yang kemarin Sudah kita ikuti Atau teman-teman pernah denger Dari mana Atau teman-teman punya ilmu Bahwa apa itu demokrasi Sebenarnya Kita coba berandai-andai Bareng-bareng Jadi kita Mencet visinya Seperti apa sih Bentuk ideal Dari demokrasi Di tempat kerja Kalau demokrasi Di tempat kerja itu Sudah terwujud Secara Total Di Indonesia Jadi Kita bayangin visinya Jadi hasil akhirnya Nanti kita akan bahas Masalahnya Oke Itu Tujuannya Itu visinya Mungkin beberapa menit Kita berandai-andai Dari visi itu Terus Kita bandingkan Dengan realita Yang ada sekarang Kenapa ini tidak Terwujud Jadi kita Berikutnya kedua Adalah bahas masalah Apa penyebab Demokrasi di tempat kerja itu Belum ideal di Indonesia Berandai-andai mimpi Dan lain-lain Terus kita coba lihat Gap-nya Kenapa ini jauh Kenapa tidak terwujud Itu masalah Nanti masalah Beberapa menit Kita bahas Terus berikutnya Kita bahas solusinya Oke dengan visi seperti itu Masalah seperti ini Yang kita lihat Bagaimana cara Menuju situasi ideal tersebut Atau Pertanyaan pemantai lainnya Adalah Apa yang kita butuhkan Untuk mewujudkan demokrasi Di tempat kerja Yang ideal Atau yang benar Jadi Kita kerucutkan ke demokrasi Di tempat kerja Meskipun kalau ngomongin tema Demokrasi ekonomi itu Bisa meluas Dan kalau kita ngomongin Kesejahteraan Keadilan yang lebih Langkap itu juga Luas ya Kita persempit Ke Demokrasi di tempat kerja Kalau nanti dalam Proses diskusinya Teman-teman ada sesuatu yang Visi bukan Masalah bukan Solusi bukan Gak apa-apa Tetap ditumpahin aja Ini sebelah kanan Kita siapin kategori lain-lain Cara menggunakannya cukup simpel Ini ada yang gambar Kayak sticky note Klik Terus pilih warnanya Warnanya bebas Selama warna-warnanya boleh Terus tulis aja Tambah lagi Tulis lagi Dan seterusnya Itu alurnya Ada yang mau ditanyakan dulu Kalau belum ada pertanyaan Aku Lanjut ke Sebelum kita masuk ke sana Mungkin aku cerita sedikit Ya ini untuk Biar dasarnya sama Jadi Demokrasi di tempat kerja itu Sebenarnya Kenapa ini tema yang kita ambil Ini teman-teman Kalau mau cek Nanti slide-nya Atau presentasinya itu Bisa dilihat di Youtube Judulnya adalah Rencana Induk Demokrasi Ekonomi Indonesia 2022-2025 Dapat mas Sampai bikin Dengan proses diskusi publik Beberapa minggu Di awal tahun 2022 Kita melihat Sebenarnya demokrasi ekonomi itu kan Suatu hal yang luas Sebenarnya kita terbatas Jadi kita Mengerucutkan ke satu hal Yaitu demokrasi di tempat kerja Karena kita melihat Ini campuran juga Dari beberapa Yang teman-teman dengar Dari beberapa sesi sebelumnya Ini kan karakteristik Utama kapitas semua adalah Mayoritas kegiatan ekonomi Dikuasih oleh Orang per orang Perserahan terbatas Dia berbasis saham Satu lembar saham satu suara Banyaknya saham menentukan Proporsi profit dan kekuatan suara Makin banyak store kapital Makin besar profit Makin banyak store kapital Maka suara semakin besar Jadi artinya semakin kaya Semakin kuat dalam pengambilan Keputusan dan pengendalian Jadi uang Memengaruhi politik Dan ekonomi Secara umum PT adalah Realisasi kapital Lebih dari manusia Pemilikan berbasis kekayaan Atau kapital Memperkeras Dikotomi pemilih Dengan pegawai Atau pengusaha dengan pekerja Dan sekelintir Sangat mudah menguasai keseluruhan Solusi yang kita lihat saat ini adalah Kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya Atau kita Bungkus dalam tema demokrasi di tempat kerja Bentuknya Dari kemarin kita sebenarnya Belum terlalu bahas esok Tapi itu salah satu bentuknya ya esok Tapi sebenarnya kita condong Pengen ke arah ke operasi pekerja Jadi itulah Kalau boleh dibilang Justifikasinya Gapatma Kenapa kita Mengambil Tema yang merucut Tahun ini FDE-nya Demokrasi di tempat kerja Tapi itu sebenarnya bagian dari Yang kita lihat Tiga tahun ke depan Sampai 2025 Sekiranya sumber dari kita Masih seperti ini Kita akan Spesifik ke tema Demokrasi di tempat kerja Kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya Sekali lagi Banyak hal lain yang perlu kita demokratisasi BUMN Energi Pangan Perumahan Pendidikan Kesehatan Banyak Tapi Gapatma Mencoba mengambil fokus Dan mencoba mengajak teman-teman Untuk ke sini dulu aja Demokrasi di tempat kerja Ini contoh Hasil diskusi kita tahun lalu Di Sesi seperti ini Sesi diskusinya Tapi di acara tahun lalu Yang masih temanya Menyalakan kembali Mimpi demokrasi ekonomi Cuman karena tahun lalu itu memang Luas Menyalakan kembali Mimpi demokrasi ekonomi Itu kan luas sekali Ya ini bentuknya Ada kesan-kesan Ada harapan Ada masalah Ada solusi Ide Mimpi Kritik saran Inspirasi Peluang Dan pertanyaan Jadi intinya Apa yang kita bahas saat ini Kita akan share ke yang lain Dan harapannya ini bisa menjadi Semacam Tidak sampai blueprint juga Semacam inilah kira-kira yang kita dapatkan Dari beberapa hari ini kita diskusi Maupun ilmu yang sudah kita cari Beberapa minggu, bulan, atau tahun sebelumnya Di konteks demokrasi di tempat kerja Saat ini kita lebih taruh spesifik Visi, masalah, solusi, lain-lain Sebelum kita mulai Ada yang mau ditanyakan Kalau cukup jelas Mantap Kita akan mulai Silahkan teman-teman Buka halaman yang sama Aku cek timer Kita coba Karena ada 3 tema yang mau kita kejar Kita coba Per sesi Kita coba 10 menit Kita coba Per sesi 10 menit 10 menit ini 10 menit Atau 5 menit itu Ada saran? 5 menit dulu aja Nanti kalau kurang Persesinya Oke Jadi kita coba 5 menit dulu persesi Kalau nanti perlu ditambah Kita tambah Sesuai dengan yang teman-teman harapkan Aku Sebenarnya melepas Teman-teman Kalau mau ngisi yang lain-lain dulu Ini kan ada 3 tema Visi, masalah, solusi Aku harap Kita fokus ke visi dulu Tapi kalau somehow Kepikirannya masalahnya langsung Yowis taruh masalah gak apa-apa Tapi harapanku Kita 5 menit visi 5 menit Masalah, 5 menit solusi Ya 5 atau 10 lah Nanti kita kasih Oke Aku stop sharing Aku set 5 menit Oh sorry Tadi nambahinnya dimana? Langsung di bawahnya itu Kan itu ada Sticker note-nya terus Sticker note-nya ya Bikin sticker note baru aja Oh Bikin baru Nah jadi misalnya ini ya Ini tuh bisa di klik Ada ini plus Oh ya ya Oke 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 Warnanya mau diganti Ini memang Kebetulan Ya Ready ya Jadi Visinya dulu Kalau bisa Fokusnya kesini Kita mulai 5 menit Dari sekarang Okay Terima kasih. 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 Oh, Mas, ini enggak di ini ya? Enggak di share screen ya? Enggak, kalau pas ngisi enggak, Kak, share screen. Biar langsung pada nasi. Baik. 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 Terima kasih. 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 Tadi sih ya, sebenarnya salah satu kantongnya itu waktu luang memang Sebenarnya agak menarik kalau kita lihat, kita tarik bahwa Sebenarnya kan sekarang kita udah makin produktif harusnya di dunia kerja Misalnya banyak alat yang dulu ini gak ada, banyak transportasi yang dulunya gak ada Tapi somehow terakhir kita mengubah jam kerja kan 40 jam kerja tuh lupa ya, berapa tahun yang lalu ya Kan mungkin harusnya kita udah bisa lebih Bahkan ada beberapa yang masih mencoba 4 hari kerja kan itu baru sedikit sekali perusahaan Dan katanya produktif itu pasti tidak berubah terlalu banyak Berarti sebenarnya kita yang memfonsir diri kita sendiri untuk 5 hari kerja Bahkan bisa jadi kadang ada yang sering begadang ya Untuk lembur atau dari kantornya tetap nge-push untuk bekerja sebegitunya Ya ini kita perlu memikirkan bagaimana semua orang atau lebih banyak orang lah Lebih banyak orang bisa memiliki waktu luang Bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini Maksudnya yang kita merasa penting dalam konteks kooperasi pekerja, demokrasi ekonomi Ya apa yang menurut orang itu penting lah Apa yang memang orang itu ingin lakukan atau ingin wujudkan Waktu luang itu privilege ya Sebenarnya privilege untuk kebanyakan orang Lebih banyak orang yang kerja, pulang, capek Ngobrol sama keluarga, tidur Besok berangkat lagi Tidak bisa disalahkan juga situasi memangnya Perlu kita usahakan Ada lagi yang mau menambahkan topiknya sama boleh Atau mau switch topik satu sebelum kita masuk ke solusi Oke Sekiranya cukup Kita masuk ke Solusi Jadi dengan kita tadi udah nemu beberapa hal yang Sekiranya menarik untuk menjadi visi atau mimpi Lalu kita melihat beberapa hal yang Oh ini masalahnya nih Kenapa mimpinya tidak bisa terwujud Nah sekarang dengan kombinasi dua hal itu Coba teman-teman baca yang sebelah kirinya Atau kalau teman-teman udah ada kebayang di kepala Seperti apa solusinya Monggo dilempar aja Apa aja solusi yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah yang tadi ada Supaya kita bisa menuju state ideal yang tadi kita obrolkan Selama lima menit nanti kalau misalnya perlu lebih ya kita tambahin 3, 2, 1, mulai Terima kasih Selamat menikmati 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 Supaya bisa langsung paham masyarakat kita mau ngapain. Memperbanyak sosialisasi tentang kooperasi dan memperluas jaringan lintas organisasi kelas pekerja di Indo. Diskusi terkait kooperasi pekerja atau isu tentang demokrasi di tempat kerja perlu terus digalakkan agar masyarakat semakin familiar. Cari momentum untuk bisa selipin agenda demokrasi ekonomi. Tapi kapan ya? Forum rutin bagi para pelaku kooperasi pekerja untuk berbagi maupun meminta pertolongan. Jangan menggantung-gantungan misal beda penerapan model kerja. Kita masih dikit jangan terlalu bitter. Bikin bank data kooperasi pekerja mencari palat projek untuk esop di Indonesia. Jaring bagi orang-orang yang sudah tertarik untuk membangun kooperasi pekerja supaya bisa saling berbagi dan membantu. Perlu ada wadah untuk kooperasi pekerja yang sudah ada saling berjaring membicarakan masalah, peluang, kesempatan, kolaborasi, supaya jasa, dan lain-lain. Nyal yang besar untuk lobby HRD untuk bisa terapkan esop dan gak berhenti di esop aja. Ini ngelobby pengusaha ya. HRD mah ngikut baik. Membuat modul bagaimana membuat kooperasi pekerja. Oh, membuat modul bagaimana membuat kooperasi, terutama kooperasi pekerja. Kooperasi pekerja 101. Insentif perpajakan bagi usaha berupa kooperasi pekerja. Regulasi kooperasi pekerja yang jelas dan berpihak. Menyiapkan penambangan bisnis bagi orang-orang yang ingin mendirikan kooperasi pekerja. Belajar konflik resolution. Supaya bisa menerima kritik. Bisa kolaborasi dengan komunitas yang tidak 100% selaras dengan lingkaran kita. Insentif perpajakan atau permodalan bagi usaha yang dimiliki oleh pekerjanya. Baik esop maupun kooperasi pekerja. Menyiapkan permodalan. Mempopulerkan kooperasi pekerja di halayak ramai. Kolaborasi sama universitas. Pakai MLML pengemas. Pengemas KKN gitu ya. KKL. Menjalin kerja sama dengan influencer yang memiliki ketertarikan terhadap isu keadilan dan kemanusiaan. Membangun kekuatan modal bersama untuk pendirian atau konversi. Membangun pilot project untuk memberikan contoh kesuksesan kooperasi pekerja. Perlu adanya suara dari orang yang bermengaruh terhadap kooperasi. Bikin kelas bagaimana membangun kooperasi pekerja. Bikin modul cara pendirian kooperasi pekerja. Kooperasi perlu dikemas secara modern dan mengikuti pergembangan zaman agar dapat dilirik oleh kalangan muda. Perbaikan citra kooperasi perlu terus dikencarkan. Meliput kooperasi pekerja yang sudah ada dalam kemasan yang menarik dan mudah dicerna. Filmnya Arus Balik itu contoh yang bagus ya. Aku boleh bilang. Database kooperasi pekerja. Ya, ini aktif ya Bun. Banyak, ramai. Tapi ada irisan-irisan yang tadi menurutku mulai muncul kayak bikin database, bikin jejaring, kelas kooperasi pekerja, memperbanyak campaign, memperbanyak format konten tapi yang tentu mudah dicerna. Tidak yang teknis, taktis, terlalu teknikal. Regulasi, insentif, pembinaan, kelas, permodalan. Nah, ini kira-kira pilot project ini ya. Contoh sukses ini penting ya. Contoh sukses itu sangat krusial sih. orang-orang tuh, itu ngomong-ngomong posisi ini loh, enggak kan? Enak-enak. Kamu ngomong apa sih? Ngeliat ini. Majidrasinya jalan berarti. Padahal baru ngikut siang ini, ya bagus. Iya, nanti perlu dirangkum yang mirip. Sebenarnya tadi aku udah mulai mengkelompokkan ya. Jadi, sambil teman-teman maju ke yang solusi, aku ngerapin yang masalah. Tadi pas ngerapin yang masalah, aku coba ngerapin yang visi. Nanti bisa balik lagi ya. Tapi ini baru selesai saja, kasar. Nah, bolehlah aplaus buat kita-kita ini loh. Udah tengah jam, udah dapet banyak, udah dapet, apa namanya, gak bisa reaction, ya, jadi udah dapet visi, seperti apa dunia yang coba kita bayangkan, lalu apa yang menghambat kita mencapai dunia itu, dan apa yang bisa sekiranya kita lakukan untuk mewujudkan dunia yang tadi kita bayangkan. Nah, tadi ya, ini aku udah mencoba mengelompokkan untuk yang visi, silahkan kamu dilihat-lihat lagi. Satu tema, mungkin sekilas ya, yang di sini itu terkait banyak tempat yang pekerjanya menjadi pemilik. Lalu ini itu terkait pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Satu tema ini terkait kita perlu menjadi arus utama. Di visinya itu kita pengen menjadi arus utama. Kayak orang lulus kerja, lulus kerja, lulus kuliah, atau lulus sekolah, orang pengen bikin usaha. Pikiran pertamanya itu koperasi, atau koperasi pekerjaan. Imbian gitu ya. Terus regulasi, politik, legal, yang suportif. Lalu ini lebih ke keadilan dalam hal ekonomi. Jadi profitnya dibagi rame-rame, bukan cuma pemilik doang yang seneng. Terus ini tuh kemudahan pendirian dengan berbagai dukungan. Terus waktu luang, tadi ya, tema waktu luang, work-life balance. Ini sebenarnya cuma satu divisi ya, tapi ternyata di solusi banyak keterkaitannya. Bisa saling bekerja sama, saling bagi produk, bagi insight, bagi network gitu ya. Lalu untuk masalah ini, ini masih cepat kasar aja ya, temanya itu satu terkait informasi, pendidikan. Keliatannya dia nyabuk banget sama tema, sama yang disampaikan sesi sebelumnya. Ini mau bikin koperasi pekerja itu masih banyak ngobrol, definisi, ini apa, masih terlalu panjang prosesnya. Mungkin kalau kita bisa membuat hal ini menjadi cukup mudah dipahami orang, ya nggak terlalu perlu banyak diskusi. yang sebenarnya masih dasar ya. Terus ini dekat dengan itu, tapi ini itu memahaman koperasinya, ini lebih ke kelimuan bisnisnya. Kalau aku lihat sih kemungkinan yang dikatakan tadi, orang-orang yang tergelitik untuk koperasi bisa jadi kemampuan bisnisnya agak kurang. Kecenderungan ya. Jadi harus belajar. Ini masalah dukungan, lalu kerepotan dalam pendirian, dan peraturannya tidak supportif, ini sempitnya terminologi yang kita sering gunakan, kurang adanya evaluasi terhadap kepemilikan yang sekarang ada, terhadap private properties, lalu, ya ini realita kehidupan dalam konteks kebutuhan finansial, keraguan-keraguan, ketidakpastian, lalu di sini adalah imajinasi, bahwa kita tidak merasa perlu mengeksplorasi hal lain, tapi ternyata sebenarnya ada kan, bentuk lain yang lebih adil, ini masalah imajinasi, lalu di sini masalahnya adalah terkait contoh sukses, terus belum ada manual atau standar, reputasi buruk, koperasi, orang-orang terlalu sibuk bertahan hidup. Ya, tadi, solusi belum sempat dikelompokin, tapi kira-kira tadi arah-arahnya tempat kita bahas, informasi, kelas, pembinaan, bank data, komunitas, regulasi yang mendukung, contoh sukses, beberapa menjawab yang tadi kita tulis di masalah maupun di mimpi, visi. Nah, sebenarnya, sebentar, aku mau klik lain-lain dulu, kali-kali ada yang lain. Oh, ada tulisan terkait Kness. Kness mengajak terlibat dan inisiasi melalui program Indobasi Koperasi, sebuah koperasi multidihak di komoditas teh. Yang salah satunya pihaknya adalah adanya pabrik teh yang terus dimiliki dan dikeluar oleh petani teh, pembentik teh, dan pekerja pemeriksaan teh. Bisa terlibat di pihak konsumen, kafe, kedai, teh, bisnis, tipeker, investor, maupun peran-peran lainnya. Oh, ini sama ya. Aku jantang aja nih. Ini ada yang mau menambahkan? Ya, Kness itu yang tidak familiar bingung. Ya, begitulah ya. Nah, ini Kness Biki. Ini Instagramnya, kalau mau dilihat-lihat. Tapi ada mau menambahin nggak? Ini tadi yang lu siapa ya? Bang Suroto paling. Oh, ya. Bang, gue kalau mau menjelaskan ini. Nanti mau nambahkan. Oke, kalau belum, nggak apa-apa ini catatan teman-teman tadi ya. Semua menggocek Instagramnya kalau mau di DM. Oke, kalau gitu aku balik ke sini. Ya, ini sebenarnya berarti sudah kita coba kelompokkan. Nah, langkah berikutnya adalah aku mau minta tolong teman-teman untuk nge-vote. Ya, belajar diberi demokrasi ya. Sebenarnya memang kita mau coba teman-teman untuk nge-vote. Sebenarnya, satu, mana visi atau mimpi yang sebenarnya paling menarik untuk kita coba wujudkan. Lalu, mana masalah yang paling pelik atau perlu kita taruh perhatian duluan. Begitu pula dengan solusi. Mana solusi yang sekiranya perlu kita usaha duluan atau yang besar atau kita perlu khusus. Cara votingnya, jadi nanti akan ada ini tiap orang, ini berapa orang yang? 11. Di sini maksimal sebenarnya 9 vote. Jadi, jadi, ini ya, tiap orang punya 9 vote. Nah, vote-nya itu maksudnya 9 itu apa? jadi saranku pilih 3 di mimpi, pilih 3 di masalah, dan pilih 3 di solusi. Nah, tapi 3 ini tuh kalian bisa naruh 3-3-nya di 1 isu. Jadi, tidak bisa gak sih, aku lupa ya, bentar ya, aku coba, kita coba test write. Start voting. oh ya, bisa. Jadi, satu, nanti aku kasih, lihat ya, misalnya kita mulai ini voting, terus, aku pengen, ini yang paling penting, set. Satu like bisa, tapi kalau kamu rasa ini penting banget, kasih 2 boleh, kasih 3 boleh. intinya kamu punya 9 vote untuk di seluruh topik ya. Nah, tadi saranku 3-3-3. Tapi kalau kamu merasa, wah aku ada satu yang penting banget, 9-9-nya taruh sini, ngomong gue, terserah. Gitu ya. Bentar, bentar, jangan dimulai dulu. 9 itu untuk satu isi, satu masalah, atau? 9 itu untuk satu board, jadi full. Jadi, kamu punya, bayangkan kamu punya 9 sticker, sticker like ini ya. like-nya itu, kamu cuma dapat 9 untuk semua, eh, ini bisa infinite gak? Oh iya, bisa unlimited. Nah, kalau unlimited gini deh. Jadi, jangan, aku tetap akan batasi ya, jadi, tiap orang, apa ya, 15 deh, 15. Jadi, tiap orang punya, bayangin punya 15 sticker, lalu stickernya itu kamu bisa taruh di kartu manapun, di sticky note manapun. Dan, satu sticky note bisa dapat lebih dari satu vote. Gitu. Jadi, kamu boleh 15 satu kali vote, atau kamu, ya tadi, ada tiga sticky note yang menurutmu penting banget, 5, 5, 5. Bebas. Itu dibagi di bagian visi masalah sama solusi? Iya. Jadi, ini 15 untuk semuanya ya. Oke. Untuk semua. Makanya mungkin kalau mau merata ya, 5, 5, 5. Kalau enggak pun, masalah. Menurutnya merata ya, maksudnya, jadi, jadi kita punya, punya, apa ya, punya fokus di masalah tuh, kita ada ke situ, terus di solusi juga ada gitu. Boleh. Diratain aja ya, jadi minta tolong 5 di visi, 5 di masalah, dan 5 di solusi. Untuk masing-masing orang. Gitu ya, 15. Votnya gimana sih? Nanti ada muncul like begini nih. Ada muncul like di, oh, kanan bawah. Kalau enggak jadi, ya tinggal tarik lagi. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau belum ada, harusnya cukup jelas. Aku akan kasih, eh bentar, aku mau, mohon waktu sebentar untuk mengelompokkan yang solusi ya. Karena kan tadi yang visi dan masalah udah cukup terkelompok, jadi kayak agak lebih mudah lah melihatnya ya. Aku akan, aku minta waktu sedikit untuk mengelompokkan yang solusi. Sambil teman-teman baca-baca yang visi dan masalah ya. Baca-baca dulu. Sebelum kita mulai. Sebentar, aku mau berjumpa untuk membereskan yang membereskan yang solusi. aku kasih waktu lima menit, aku mohon waktu lima menit aja, cukup harusnya. buat nge-foto, kita harus sign in atau ya? Enggak harus. Enggak harus ya? Pak, enggak keluar jempolnya ya? Enggak keluar jempolnya. Ini ada an... Animo siwa. Coba aku sign in aja. Setelah kesulitan, sign in aja ya. Sini bikin akun, udah kok bisa pakai Google Chrome. Sini bikin akun. Sini bikin akun. Sini bikin akun, bye. updated afterwards. Sini bikin akun. Sini bikin akun. Terima kasih.